halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat datang kembali bersama saya muhammad isro Oke kali ini saya akan memperkenalkan senapan angin saya untuk diadu atau di coba untuk diadu tes yang pertama ini saya memperkenalkan pertama ini saya punya senapan angin sub inopa kaliber 4,5 yang sudah upgrade laras serta cincin laras sudah menggunakan apa namanya ininya sudah menggunakan chamber aluminium ininya saya masih menggunakan plastik telnya saya menggunakan tele jamu terus ini popornya kayu ini maksimal pompa dia enam kali oke ini made in ke diri atau lokal ya terus yang kedua ini saya punya atau mempunyai senapan sub tigre temen-temen ini masih standar dia bawaan pabrik ininya cuma saya ganti saja menggunakan aluminium pelindung picu teleskop menggunakan GSR 3x9x40 tadi sama yang sub inopa juga dan sudah berlisensi sub tigre jepang atau berlisensi pabrik oke terus sebelum mengetes tembakannya disini saya menjelaskan dahulu disini saya menggunakan mimis atau pelet yang pertama baraku damage yang kedua super point extra yang ketiga super file yang keempat power bar yang kelima ini sebelumnya ini made in jerman semua ya temen-temen yang kelima jawara jr12 buatan lokal yang keenam jawara evanik buatan lokal juga oke lihat isinya ini masing-masing satu kilo ya oke oh ini ada magazine PCP saya nanti ini saya jelaskan saya buat video lagi tentang PCP oke oke disini saya akan mengetesnya dengan teplon magicom ini tebalnya itu sekitar kalau nggak salah ini 2 milian kira-kira nemus nggak ya nanti kita coba tes ini saya menembak dengan jarak sekisaran 6 meter lah kalau kejauhan takutnya nggak nembus oke saya mengetes saya mengetes apa untuk senapan saya pinopat dulu menggunakan puru baraku damage oke ini saya pompa dulu selama atau sebanyak minimal 6 kali oke kita coba pakai peluru atau mimis baraku damage kita dorong oke kita coba bidik oke saya akan memidiknya oke 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 kita lihat ini tadi pompa yang 6 kali tadi saya ngepost ya dia keluar saya coba pompa lagi 6 kali dan ternyata sudah ditembakkan hasilnya hampir menembus ini jarak sekitar 6 meteran lalu kita coba untuk senapan sub-tiger menggunakan blow-row barak damage juga ini kita taruh miring kesini biar kelihatan oke ini saya pompa dulu selama 6 kali oke coba pasukan oke kita coba tes oops oops oke oke Terima kasih. Ternyata kita lihat, wow, sub-tiger memang joss, hanya 6x pompa dengan jarak 6 meter, dicoba untuk menembak ke templon Magikon dengan ketebalan 2mm, perbandingannya sangat jauh. Ini untuk sub-inopa, hanya penyok, untuk sub-tiger, bolong. Ini 6 meter, bisa dibandingkan, ini pinisnya masih menempel ya, saya ambil, ini menggunakan sama penurunannya baraku damage. Ini sub-inopa, ini sub-tiger, sub-inopa lokal, sub-tiger, desensi Jepang, pabrik. Oke, perbedaannya sangat jauh sekali, sama-sama dipompa 6x, menghasilkan power untuk sub-inopa buatan lokal hanya, dan sudah upgrade chamber aluminium 6x dipompa, hanya nonjol ditembakan, hanya ke templon Magikon, hanya berpukas seperti ini saja. Ini sub-tiger ini saya beli di tokopedia, seharga 900 ribu, belum dengan tali sandang, sama tele, sama pico aluminium, pelindung pico, hanya senapan saja. Dan ini saya beli di sama tokopedia, sebelum upgrade chamber sama laras, sama tele, yang lainnya harganya 350 ribu. Perbedaannya sangat jauh sekali ya, teman-teman. Ini buatan lokal, kediri. Ini buatan, ini juga lokal, cuma sudah ada lisensi dari Jepang. Sub-tiger. Perbedaannya jauh sekali, ini kita coba untuk menembak senapan ini menggunakan mimis baraku damage, di jarak 6 meter. Perbedaannya, masing-masing dipompa 6x, sub-inopa, hanya ditembak, dicoba tes, hanya berpukas seperti ini saja. Sedangkan sub-tiger, sudah bisa menembusnya. Ini sama ya, masing-masing 6x pompa, menggunakan peluru baraku damage. Dan bagaimana dengan kelima peluru ini, nantikan video-video selanjutnya, saya akan mengupload atau membuat video tentang perbandingan sub-tiger dan sub-inopa. Atau sub-tiger versus sub-inopa. Oke, nantikan untuk video berikutnya, saya akan mencoba mengatasinya dengan peluru yang kelima ini. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, serta bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.